Dok, sebenarnya ada apa saja jenis-jenis bekas jerawat itu? Jenis bekas jerawat dibagi menjadi dua, yang pertama adalah warna dan yang kedua adalah tekstur. Untuk warna sendiri kita bagi menjadi hiperpigmentasi pasca acne. Hiperpigmentasi yaitu bekas jerawatnya nanti berupa pigment berwarna coklat kehitaman. Dan hiperpigmentasi ini terjadi biasanya karena produksi melanin atau yang sel penyebab flak itu berlebihan setelah peradangan kulit. Hiperpigmentasi ini umumnya pada pasien-pasien dengan kondisi kulit yang gelap. Sedangkan untuk eritema pasca acne yang kedua itu bekas jerawat berupa warna merah muda, terang ataupun bisa merah gelap. Ini terjadi karena peradangan, pelebaran pembuluh darah di bagian dalam kulit atau yang kita sebut dermis. Dan pada eritema pasca acne biasanya terjadi pada tipe kulit yang cenderung terang. Untuk tekstur kulit, tekstur kulit sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang atrofi atau cekung dan ada yang hipertrofi ataupun yang menonjol. Untuk yang atrofi atau cekung sendiri itu dibagi menjadi tiga tipe. Tipe yang pertama adalah tipe rolling. Tipe rolling berupa lengkungan atau kawah. Tipe yang kedua adalah box. Tipe box berupa huruf U. Dan yang tipe yang ketiga adalah espic. Espic yaitu berupa huruf V. Kenapa ketiga tipe ini disebutkan? Karena tipe ini berhubungan dengan proses dari pengobatan jerawat itu sendiri atau bekas jerawat itu sendiri. Selanjutnya untuk bekas jerawat yang menonjol atau hipertrofik. Ini berupa benjolan yang biasanya terjadi akibat bekas jerawat. Dan ini dia terasa kencang atau keras saat disentuh. Benjolan ini disebabkan oleh pembentukan kolagen yang berlebihan di sekitar luka atau jerawat selama penyembuhan. Dan ada lagi benjolan yang bentuknya seperti keloid. Jadi untuk yang keloid ini hampir sama dengan hipertrofik. Namun dia bentuknya lebih tidak beraturan. Dan lebih sering terjadi pada jerawat-jerawat yang ada di anggota tubuh dibandingkan dengan yang di wajah. Dok, adakah cara untuk hilangkan bekas jerawat? Pada prinsipnya, untuk menghilangkan bekas jerawat tetap menggunakan basic skincare seperti cleansing atau pembersihan, sunscreen atau tabir surya, dan moisturizer atau pelembab. Jangan lupa rutin konsumsi antioksidan seperti suplemen zinc. Untuk bekas jerawat yang disebabkan karena bercak kecoklatan atau tadi kita sebut hiperpigmentasi pasca acne, kita bisa mengoleskan obat topikal seperti asam tranexamad atau asam azelaik. Dan setelah itu juga bisa tindakan dokter seperti mikrodermabrasi ataupun chemical peeling dan laser. Untuk bekas jerawat yang disebabkan oleh eritema pasca acne atau tadi bekas yang berwarna merah, itu kita bisa menghindari bahan-bahan aktif yang menyebabkan iritasi. Dan untuk mengatasi perandangannya, bahan aktifnya yang digunakan adalah bahan aktif untuk anti-inflamasi dan calming. Obat topikal yang biasanya digunakan adalah asam tranexamad atau asam azelaik, dan perlu tindakan dokter yang paling umum adalah laser pulse dye atau IPL. Untuk acne scar atau bopeng, bekas jerawat, itu kita bisa mengobati dengan obat topikal yang paling sering dikenal adalah retinol. Tapi untuk hal ini kita perlu tindakan dokter karena untuk bopeng sendiri ini penyebabnya itu lebih ke dalam atau lapisan kulit yang paling dalam. Tindakan dokter yang dimaksud adalah untuk merangsang kolagen seperti dermabrasi, micro needling, chemical peeling, PC across, laser, fraksional radiofrekuensi, bisa filler, operasi kecil, dengan subsisi, ataupun dengan punch. Dok, bisakah bekas jerawat memudar tanpa terapi? Untuk bekas jerawat yang disebabkan karena hiperpigmentasi pasca acne atau bercak kecoklatan, beberapa bintik mungkin akan memudar tanpa perawatan, tetapi bisa memakan waktu 6-12 bulan. Sedangkan untuk eritema pasca acne atau bekas jerawat yang berwarna kemerahan, dapat merendah setelah beberapa minggu sampai beberapa bulan, hanya dengan memakai skincare basic seperti moisturizer maupun sunscreen. Untuk bekas jerawat yang disebabkan karena acne scar atau bopeng, ini tidak bisa kalau tidak diterapi, karena permasalahannya sendiri terdapat di jaringan kulit yang dalam atau kita sebut dermis. Lalu kandungan skincare apa saja dokter yang cocok untuk hilangkan bekas jerawat? Untuk kandungan skincare yang disebabkan oleh hiperpigmentasi pasca acne atau bercak kecoklatan, kita bisa menggunakan perawatan topikal yang untuk mencerahkan, seperti asam ajelaik, alfahidroksiacit, arbutin, asam kojik, retinoid, fisteamin. Dan untuk eritema pasca acne, kita bisa menggunakan pelembab yang umumnya mengandung niacinamide atau ceramide. Dan bahan aktif yang dipilih adalah skincare yang mengandung asam trareksamat maupun asam ajelaik. Dan untuk acne scar sendiri sebenarnya harus dengan tindakan dokter yang lebih agresif, namun bisa menggunakan topikal atau salep yang mengandung retinol atau asam retinol.